Minat investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata Temajo cukup tinggi, kendati masih diadapkan dengan kepemilikan lahan dan tumpang tindih peruntukan. Pariwisata Temajo akan menjadi incaran investor karena besarnya sumber daya yang bisa dikelola. Tingginya minat para investor dalam membangun objek wisata di pantai Temajo, kecamatan Paloh hendaknya memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal itu diutarakan camat Paloh Budi Susanto saat ditanya tingginya minat investor dalam pembangunan sektor pariwisata di Temajo. Kebebasan berinvestasi yang diberikan pemerintah hendaknya memperhatikan kepentingan yang lebih besar tanpa merusak alam dan lingkungan tempat hidupnya seluruh hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Selain potensi alam dan pantai yang cukup indah, desa Temajo juga memiliki hutan tanaman industri yang memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Kami membuka tangan seluas-luasnya, membentangkan rasa gembira kepada para investor, tetapi tentulah kita akan upayakan agar investor ataupun investasi yang masuk ke Temajo ini tidak melanggar habitat daripada makhluk hidup yang menjadikan hutan itu sebagai tempat hidupnya, juga terhadap kawasan-kawasan yang selama ini dititipkan oleh pemerintah pusat untuk tetap dipertahankan. Camat Paloh Budi Susanto mempersilahkan para investor, baik lokal maupun nasional, untuk membangun pariwisata di kecamatan Paloh. Kendati demikian, menurut Budi Susanto, pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang justru melanggar tata ruang wilayah yang sudah ada. Tercatat tak sedikit investor dari luar kalbar, bahkan luar negeri yang berminat berinvestasi di sektor pariwisata. Ada pun kendala yang dihadapi antara lain besarnya penguasaan lahan oleh masyarakat, dan untuk itu menurut Budi Susanto, diperlukan regulasi menentukan kawasan peruntukan lain dan hutan konservasi. Terima kasih telah menonton!